Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini desain komputer kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengembalikan file atau dokumen yang telah terhapus di laptop kita Oke langsung saja kita mulai tutorialnya yang pertama kalian download dulu aplikasi yang telah saya siapkan di deskripsi video ini silahkan download dulu ya Yesus data recovery yang telah saya siapkan di deskripsi video ini silahkan download dulu Nah setelah itu klik extract file klik OK nah setelah selesai masuk ke foldernya Nah setelahkan install dulu aplikasinya Oke klik next nah disini kalian harus perhatikan bahwa lokasi penyimpanan atau penginstalan Yesus data recovery ini harus tidak boleh sama dengan partisi yang ingin anda recovery file-nya Oke klik confirm install tunggu sampai penginstalannya selesai setelah itu klik finish Oke setelah aplikasi install silahkan keluarkan dulu aplikasinya Oke di file crack ini kalian klik kanan lalu extract file klik OK Nah masuk ke foldernya Oke setelah masuk di file cracknya silahkan matikan dulu antivirusnya agar file crack ini bisa jalan ya matikan dulu antivirusnya ya di sini medeciting centang oke Nah setelah antivirusnya sudah kita matikan silahkan pergi ke data C dulu local C kita pergi ke penginstalan program file file foldernya kita cari file yang bernama iodownloader kita hapus hal ini Oke setelah kita selesai menghapus kita kembali lagi di folder penginstalan di kliknya setelah itu silahkan klik kanan di file blog ini klik kanan lalu run administrator klik yes Nah setelah itu kita buka kegennya klik kanan lalu run administrator nah lalu ketik klikkan activate nah lalu cari folder penginstalannya yaitu didatasi buka program file e-assist select folder nah sudah teraktifasi ya activated Oke kita keluarkan nah seserangkan restart dulu aplikasinya ya kita restart dulu ya oke setelah selesai merestart laptop an iya kita uji coba dulu file atau dokumen kita coba hapus nah ini saya sudah siapkan dokumennya kita umpamakan ini kita hapus ya materi 7 di drive-e kita hapus delete setelah itu kita cek lagi di recycle bin nah ini dia kita hapus secara permanen nah kita sudah terhapus nah kita asumsikan bahwa file materi 7 itu sudah terhapus dengan sengaja Oke kita langsung mengembalikannya dengan aplikasi yes data recovery kita buka aplikasinya dulu oke tadi file-nya di drive-e ya kita buka scan nah tunggu sampai proses kenya selesai nah ini tadi ya file atau dokumen yang telah kita hapus nah maka untuk mengembalikannya kita centang di sini lalu klik kanan pilih recover klik recover nah simpan di tempatnya atau terserah kalian mau simpan di mana klik save nah ini tadi ya dokumen atau file yang telah terhapus setelah kembali saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan tips-tips terbaru dari dunia komputer dan teknologi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati